Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa apotekar UHAMK angkatan 36 Kali ini kami akan membuat video counseling Terkait penggunaan obat asma Dengan saya sendiri, Mualida Asma Folgia sebagai apotekar Dan teman saya sebagai pasiennya Selamat berkaksikan Selamat siang, selamat datang di apotek sehat bersama Ada yang bisa dibantu, Mbak? Saya maksin, Mbak, saya kan nanggis obat ke dokter ya Dengan kolon susak nafas Lalu dokternya memberikan saya resep ini, Mbak Kira-kira ada nggak di-abotekin obatnya? Sebentar ya, saya cek dulu Ini untuk Mbak sendiri Atas namanya Dania Komala Hayati ya Umur 24 tahun Baik, dokternya dari dokter Budi ya, Mbak? Iya, bener Ditunggu sebentar ya, Mbak Saya cek dulu obatnya Nanti saya panggil lagi Silahkan, bye Atas nama Mbak Estenia Komala Hayati Iya, jadi ini obatnya ada ya, Mbak ya? Iya Jadi yang di resepkan oleh dokter Budi itu Simbicord Turbo Heller Jadi di sini obat ini membantu Melancarkan pernafasan Mbak Atau mengurangi sesak nafas pada Mbak Nah, kemudian sebelumnya Mbak Sudah pernah menggunakan obat ini? Belum, saya baru pertama kali dikasih obat seperti itu Oh, belum pernah ya? Jadi saya boleh meminta waktunya sekitar 5-10 menit Untuk memberi tahu cara penggunaan Dan berapa kali sih obat ini digunakan Boleh, Mbak Boleh Oke, kalau begitu silahkan diselesaikan dulu pembayarannya di kasir Nanti ketemu saya di ruang konseling ya, Mbak Oke, terima kasih ya Ya, silahkan masuk Silahkan duduk ya, Mbak Sebelumnya terima kasih ya, Mbak Untuk waktunya Jadi di sini saya akan melakukan konseling Terkait penggunaan obat Yang tadi di resepkan oleh dokter Budi Jadi sebelumnya saya mau meminta data diri Mbak terlebih dahulu ya, Mbak Jadi data diri saya buat apa ya, Mbak? Iya, jadi data diri Mbak itu Kami gunakan sebagai aksip Konseling yang pernah kita lakukan di apotek kami Jadi data diri Mbak juga akan kami jaga kerahasiaannya Boleh, Mbak Oke Dari resep ini Atas nama insannya Kemala Hayati ya Benar, Mbak Ya, umurnya 24 tahun Untuk tempat tanggal lahirnya? Kebun pulun, 15-18-97 Baik Untuk alamat dan nomor teleponnya bisa dibantu? Dan jumlahnya 0-5 Untuk nomor teleponnya, Mbak? Oke, untuk kegiatan sehari-harinya Mbak bekerja atau ada kegiatan lain? Belum saya bekerja Oke, bekerja ya Mbak? Sebelumnya mohon maaf saya mau bertanya, apakah Mbak sudah berkeluarga? Belum, Mbak Belum Terkait keluhannya, kemarin ketika konsultasi ke dokter, sebenarnya keluhannya bagaimana dan sudah berapa lama? Sebenarnya saya itu mengeluhkan atas gitu kan selama 3 hari Selama 3 hari ya? Iya, 3 hari Baik, untuk riwayat penyakitnya itu sendiri apakah ada sebelumnya? Saya tidak mengeluhi Riwayat penyakit bayi Enggak ada riwayat penyakit bayi Lalu untuk obat-obatan, apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan? Enggak, Mbak Oh, tidak mengkonsumsi obat-obatan ya? Maaf ya Mbak, ada pertanyaan yang sedikit sensitif Apakah Mbak merekok atau minum-minumannya beralkohol? Tidak, Mbak Tidak, tidak minum-minumannya beralkohol ataupun merekok ya? Iya Untuk alergi, apakah ada alergi terkait obat ataupun makanan? Enggak Enggak ada alergi juga Baik, Mbak Saat kemarin konsultasi ke dokter Apakah dokter sudah menjelaskan terkait penyakit dari keluhan yang Mbak rasakan? Dokternya ingin menjelaskan kalau misal nafas saja Misal nafas saja ya? Tidak ada penjelasan lain dari dosa Untuk penggunaan obat yang telah diresepkan dokternya? Sudah dijelaskan atau belum? Hanya belum dokter Oh, belum menjelaskan juga ya? Jadi hanya diberikan resep saja? Untuk harapan ataupun tujuan dari pengobatannya, bagaimana Mbak? Asmanya membaik? Oh, hanya dibilang untuk membantu agar asmanya membaik gitu ya Baik, karena di sini dokter belum menjelaskan terkait penggunaan obatnya ya Mbak Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait penggunaan obat Dan berapa kali pemakaian obat tersebut Jadi di sini Mbak mendapatkan obat silikot yang isinya itu budesmanit 160 mikrogram Dimana obat ini digunakan untuk membantu Mbak dalam menyembuhkan sesak nafasnya Dan juga mengurangi sesak nafasnya Jadi ini bentuknya itu turbo heller Jadi nanti obat yang ada di dalam si kemasannya ini Mbak giruk Nanti cara penggunaannya saya jelaskan Ini saya izin untuk membuka segelnya ya Mbak? Ini boleh Jadi untuk obatnya seperti ini ya Mbak Nanti untuk cara penggunaannya Pertama Mbak jangan lupa untuk maskikan Kalau tangannya itu bersih, cuci tangan terlebih dahulu Kemudian ini dibuka dulu tutupnya dengan cara diputar Lalu langkat seperti ini Kemudian untuk cara penggunaannya Nanti bagian bawah turbo hellernya diputar ke kanan sampai mentok Kemudian diputar lagi ke kiri hingga berbunyi klik Setelah itu kepala Mbak didongakan sedikit ke atas Lalu bagian atas turbo hellernya itu dimasukkan ke dalam mulut Tetapi jangan sampai menyentuh gigi Kemudian bagian atasnya ini diletakkan di antara bibir atas dan bibir bawah Lalu Mbak tarik nafas yang dalam Kemudian jika sudah dikeluarkan dari mulut Kemudian ditahan dulu Tahan nafas 5-10 detik Setelah itu buang nafas perlahan Lalu setelah itu Mbak berkumur dengan menggunakan air minum Untuk mencegah timbulnya jamur yang ada di dalam mulut Mbak Oke baik, kalau sudah cukup jelas saya boleh meminta untuk mengulangi penjelasannya lagi ya Mbak? Iya boleh Baik, Mbak penggunaan lobat ini sebelumnya itu harus kusitannya ke dalam dulu ya Supaya nggak ada kontinasi ini Proba kan juga ya Mbak Ini penggunaannya Dibukakan pustuknya di sini Dibukakan 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 Ini Lalu ini diputirkan sampai ke dalam top Lalu dibalas sedikit sampai menyiklet yang berat Lalu tepalatnya kan dibuangkan ke atas Terus ini ditaruhkan ke antara bibir atas dan bibir bawah Mbak ya? Iya betul Mbak Terus tahan nafas Terus sirup Dihirup Lalu dikeluarkan lagi Lalu tahan selama 5-10 detik ya Mbak ya? Iya, ditahan dulu setelah menghirup obatnya Iya Abis itu permukaannya disertai ya Mbak ya? Ya, atau tisu basah boleh Yang cari adanya mikroba yang tertutup Mbak Abis itu ditutup kembali ya? Iya, jangan lupa ditutup kembali Sudah jelas ya Mbak berarti ya penggunaannya? Iya, sudah jelas Untuk penggunaannya itu sehari digunakan 2 kali ya Mbak? Berarti 2 kali sehari? Iya, 2 kali sehari Jadi di pagi hari dan malam sebelum tidur Seperti itu Baik jika sudah jelas terkait penggunaan obatnya Jadi obat ini itu dapat menyebabkan Ada efek sampingnya Mbak Jadi dia itu bisa menyebabkan mual sama pusing Jadi kalau jika setelah menggunakan obat ini Mbak merasakan mual ataupun pusing Jangan panik Kecuali mual sama pusingnya itu berlebihan atau mual hebat, pusing hebat itu baru bisa Mbak konsultasikan kembali ke dokter terkait penggunaan obatnya Kemudian jika keluar rumah karena Mbak lagi ada keluhan sesak nafas bisa menggunakan masker untuk menghindari adanya debu atau kotoran yang masuk ke saluran pernafasan Seperti itu ya Mbak untuk penyimpanan obatnya itu sendiri jadi jika ada kotak obat bisa diletakkan di kotak obat Tetapi jika tidak ada boleh disimpan di suhu ruang dijauhkan dari sinar matahari langsung dan juga dari jangkauan anak-anak Sudah paham ya Mbak? Perkaitan penggunaan, penyimpanan, sama sampai jika Mbak keluar rumah gitu Kemudian jika keluar rumah kalau bisa Mbak bawa si turbu helernya ini Takut tiba-tiba ketika di luar rumah Mbak mengalami sesak nafas jadi bisa memakai obat ini Berarti saya wajib membawanya ketika keluar rumah Mbak boleh bawa Jadi kalau nanti ada tau-tau sesak nafas bisa langsung digunakan ya Mbak? Oke Baik Mbak jika sudah jelas ini ada kartu nama saya jika Mbak ada yang lingkung atau yang ingin ditanyakan Boleh langsung hubungi ke nomor yang ada di kartu nama tersebut Nah di sini saya kan sudah mengisi form konseling ya Mbak ya Saya minta izin untuk Mbak memberikan tanda tangan di bagian sini Terima kasih ya Mbak ini obatnya bisa dibawa Semoga lengkap sembuh Terima kasih ya Mbak ya Jangan lupa subscribe ya Mbak 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 ya Mbak